Intro Ada saat gue mendengar kafir, itu ya mungkin setiap orang mempunyai penerjemahannya masing-masing sesuai dengan pengalaman hidupnya dengan apa yang mereka percayai, tapi pada saat saya dengan tim saya membangun konsep ini yang saya tidak begitu saja yakin dengan percayaan saya apa yang saya inginkan dengan kata-kata kafir itu sendiri, ini persepsi gue bahwa dimanapun saat mayoritas mendominasi ya hasrat manusia untuk conquer atau menjajah atau menguasai yang minoritas itu adalah sebuah satu hal yang sangat tergerak oleh unsur manusiawi menurut gue ya di negara manapun yang mayoritas selalu menjajah, menindas minoritas ya dengan kepercayaan itu kayak mereka bisa saja mengkafir-kafirkan pemikiran, percayaan orang lain tapi disini kayak, ini sebenarnya untuk saya menjadi sebuah refleksi ya, refleksi untuk diri saya yang saat ini saya berada di dalam fase mungkin senior yang dimana sebaiknya saya lebih mawas diri memikirkan tentang diri saya ketimbang mikirin kepercayaan orang lain atau urusan orang lain jadi pendewasaan atau kedewasaan seorang itu menurut saya ditandai oleh itu maksudnya kayak ya gue udah melakukan banyak salah, gue tidak sesuci anggapan orang atau apapun itu yang dengan segala apa yang gue lakukan, gue udah melewati apapun yang gue lewati yang pada akhirnya itu membawa gue kepada, gue merefleksikan itu ke diri gue sendiri sebelum gue ingin atau mencoba untuk menilai orang lain itu refleksi yang hadir pada saat gue merebus konsep ini bersama tim gue apakah gue khawatir bahwa video ini menimbulkan sebuah polemik? tidak, karena kita menghadirkan ini untuk menjadi sebuah diskusi terbuka menurut gue dan gue yakin pada saat eka membuat sebuah lirik ini juga dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut ya dengan kepercayaan dia, dengan pengalaman dia ini sebenarnya mengajak kita semua untuk mendewasakan pemikiran kita juga kayak gitu loh nah, gue melihat bagaimana The Brandows mempresentasikan pemikirannya itu menurut gue udah cukup dewasa ya walaupun kalau kalian lihat itu terkesan cukup liar tapi banyak sekali kata-kata yang mengajak kita untuk berdiskusi dan gue selalu yakin bahwa sebuah karya yang besar itu kita gak bisa lihat lagi dari sebuah visual yang bagus atau lirik yang bagus atau apapun itu tapi sebuah karya yang besar itu adalah sebuah karya yang bisa menyulut sebuah diskusi yang pada akhirnya itu adalah terciptalah sebuah pemikiran baru yang lebih dewasa lagi yang apa, misalkan yang semakin banyak orang yang mendiskusikan ini pro dan kontra menurut gue sih semakin baik karena itu menjadi sebuah masukan atau pembelajaran untuk kita bersama untuk melihat bagaimana kita sebagai manusia kedepannya nanti esensi kita sebagai manusia itu aja sih saya gak terlalu khawatir ya karena, tapi tergantung dari politik ya politik ke depan bagaimana tapi gini loh, di era informasi terbuka saat ini dimana semua orang mempunyai kesempatan untuk bicara dan didengar oleh banyak orang yang itu membuat kita akan terbuka akan hal-hal ini ya mungkin sekarang banyak yang belum terbiasa dengan sebuah praktek ya bukan kata-kata saja, praktek kebinekaan makanya gue senang pada saat ada pro dan kontra akan keberagaman ini karena itu mendewasakan kita balik lagi kepada jawaban gue yang sebelumnya bisa bayangin kalau ini dikekang dan kita tidak mendengar apa-apa itu yang malah gue khawatirkan tapi pada saat kita semua bersuara ya dikeluarin dulu aja itu kerak-keraknya lo keluarin dulu aja tapi bagaimana kita menanggapinya itu dengan dewasa itu menurut gue sih gue gak khawatir dan sekarang menurut gue regardless banyak orang yang tidak setuju atau secara praktek-praktek keberagaman ini macam-macam kayak gitu ya apa itu menurut gue sih hal yang biasa ya bagaimana kita menempatkan diri aja sih sebenarnya itu kan kepercayaan mereka ya dan apa ya semakin orang bersuara ya semakin banyak data yang bisa kita sama-sama tahu untuk kita bisa berjaga-jaga untuk nantinya kita bisa aman, sentosa, berdampingan satu sama lain pendewasaan diri yes orang-orang bukan hanya seniman atau penyanyi atau apapun itu tapi juga orang-orang yang mempunyai pengaruh yang cukup besar menyuarakan sikapnya tentang kebinekan ini bahwa kita sama kok kayak gitu loh lo boleh punya pikiran yang berbeda kepercayaan yang berbeda tapi juga bagaimana kita berdiri di satu tanah Indonesia itu harus benar-benar dipahami kayak gitu memberikan sebuah contoh kayak gitu ya dan ini bukan tanggung jawab artis seniman atau public figure saja tapi juga menjadi tanggung jawab kita bersama semua semuanya menurut saya karya gue itu merepresentasikan cerita dari The Brandals atau dari cerita orang lain tugas gue itu mentranslate pengalaman atau cerita tersebut menjadi sebuah visual hopefully ngeboost up secara keseluruhan karya tersebut nah proses demokrasi saya di dalam berkarya itu ya gue tidak akan bisa menciptakan tanpa sebuah teamwork jadi demokrasi menurut gue itu penting ya dan pada saat gue ngedirect atau memimpin yang gue lakukan itu bukan giving order satu hal yang harus dipahami adalah itu tapi apa yang gue lakukan gue membuat sebuah batasan kolam bahwa kolamnya ini itu harus membawa kita bersama kepada tujuan bersama ya nah orang-orang yang di dalamnya silahkan mau jungkir balik ke mau kayak apapun sesuai dengan perannya selama masih di dalam kolam itu yang gue bentuk adalah kolam tersebut bukan jadi gue menunjuk lo harus kayak gini 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 setiap orang mempunyai pemikirannya pengalamannya masing-masing pada saat mereka mencurahkan pengalaman mereka bercerita dan berdiskusi di dalam kolam tersebut menurut gue gue akan semakin kayakan informasi dan orang yang akan menang itu adalah orang yang bisa mengolah informasi tersebut menjadi sebuah kekuatan baru itu cara gue mendirect dengan demokrasi sim mantap gue saim terima kasih banyak terima kasih terima kasih Terima kasih.